Seorang pekerja migran asal Kabupaten Jumber, Jawa Timur yang bekerja di Arab Saudi terancam hukuman pidana setelah majikannya ditemukan meninggal dunia. Pihak Dinas Tanaka Kerja Jumber menyebut yang bersangkutan berangkat secara non-prosedural. Sofiatun, seorang pekerja migran asal Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jumber terancam hukuman pidana di Arab Saudi setelah majikannya ditemukan meninggal dunia. Majikan perempuannya ditemukan meninggal di dalam kamar dengan luka tusuk di leher. Sofiatun dituduh menjadi penyebab kematian. Dari keterangan pihak Migran Aid Indonesia dan keluarga, kasus ini berawal saat Sofiatun disuruh majikan laki-lakinya Muhammad Maidi Al-Khattani yang baru saja pulang bekerja untuk memeriksa kamar majikan perempuan. Namun saat pintu kamar dibuka, majikan perempuan ditemukan telah meninggal dunia dengan luka tusuk di leher. Sofiatun bekerja di Riyad Arab Saudi sejak bulan April 2022 sebagai pengasuh putra majikannya yang berusia 4 tahun. Pihak Migran Aid dan keluarga berharap pemerintah Republik Indonesia melalui kedutaan besar melakukan pendampingan dan menyiapkan penerjemah saat PMI menjalani proses hukum. Majikannya itu bunuh diri, tidak ada yang tahu di dalam rumah itu karena di kamarnya dan Bu Sofiatun ini tidak masuk ke kamarnya tetapi begitu majikan laki-lakinya meminta untuk masuk bersama dengan majikan laki-laki ternyata diketemukan majikan perempuannya itu meninggal dunia dengan bunuh diri, menusukan ke lehernya. Artinya waktu masuk itu informasi sementara bersama majikan laki-laki? Iya, atas perintah majikan laki-laki, cuman majikan laki-laki itu baru datang dari pekerjaannya. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mengalami kesulitan mencari informasi tentang kasus ini karena Sofiatun berangkat secara non-prosedural dan tidak terdata sebagai pekerja Migran Indonesia. Nah ini kalau melalui jalur di Senaker yang pasti kita punya dokumennya jadi tidak usah susah-susah kita melacak ke sana, cukup kita cari di file kita, sudah pasti ketemu. Nah ini dokumentasi apapun kita tidak punya di Senakeri berkait dengan kasus ini. Kalau menghubungi yang bersangkutan ini sebetulnya kita berupaya, tetapi tidak bisa sambung karena nomor telepon yang bisa di telpon dari sini juga kita tidak punya. Selain Sofiatun, terdapat dua orang rekannya dari Filipina yang juga terancam hukuman serupa. Saat ini pemerintah daerah berupaya mencari informasi ke Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar di Arab Saudi.